Pak, dalam merencanakan program kontraradikal ini, kalau bukan sebarang, apa aja yang diterima? Ya, jadi untuk kaitan dengan kontraradikalisme, dari sejak awal saya bertugas di progres Tabe Semarang ini, saya sudah serukan kepada seluruh jajaran, utamanya yang kami kedepankan di sini adalah peran daripada babi mengkandung kemas, termasuk dari personel-personel intelijen, termasuk ada di POSEC-POSEC, untuk selalu melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah melakukan pendekatan kepada semua tokoh-tokoh agama yang ada. Tokoh agama pun tidak hanya khusus bagian muslim, termasuk dari Bapak Nasrani, Hindu Buddha, atau bahkan Konghutsu yang ada di Kota Besar Semarang. Pendekatan itu dilakukan setidaknya juga supaya kita juga tahu apa yang menjadi harapan dari para tokoh dengan keberadaan anggota Polri ini. Termasuk anggota Polri juga menyampaikan beberapa pesan, terutama kalau dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini, artinya dengan semakin menyebarnya atau merebaknya tentang hoax, kami menyampaikan di sana bahwasannya, terutama tempat-tempat ibadah ini jangan pernah untuk dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan politik-paktis. Kemudian yang berikutnya, menyampaikan kepada para tokoh untuk diteruskan kepada para santrinya untuk tidak terpancing ataupun terpengaruh atau bahkan terprovokasi dengan adanya berita-berita yang bisa dikatakan itu adalah berita-berita. Setiap kali ada pemberitaan apa-apa yang ada di tengah dirupan masyarakat, tentu dengan harapan untuk disaring terlebih dahulu, dianalisa terlebih dahulu, dicari sumbernya dari mana tentang kebenaran informasi ini tadi. Sehingga jangan sampai dengan adanya pemberitaan-pemberitaan di luar, itu yang akan menjadikan memperkeruh, memperkeruh rasa guyup, rasa rukun yang semula sudah terwujud di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang kami lakukan di wilayah kota besar sebarang ini. Memang bukan merupakan suatu hal yang mudah tentunya untuk kita dapat menjabarkan ataupun mengimplementasikan bagaimana upaya untuk mendapatnya melakukan langkah kontra-radikal. Tapi dengan satu keyakinan, dengan satu tekad yang bulat, dalam hal ini, Polri juga artinya saya merangkul kepada kawan-kawan TNI sehingga ketika Bapin Kante masih meniturun ke lapangan, saya perintahkan juga untuk menggandeng merangkul kawan-kawan Bapinsa begitu pun para kapolseknya juga selalu bergandeng tangan dengan kawan-kawan dan ramil, begitu pun juga melibatkan dengan pemerintahan. Memang tidak yang selama ini kami lakukan. Ada sang tanpa sendiri nggak ketika jajaran Bapak melakukan kontra-radikal di masyarakat? Apakah ada tantangan khusus yang dialami oleh jajaran Bapak sendiri? Alhamdulillah sampai dengan saat ini saya katakan belum ada tantangan-tantangan. Tantangan-tantangan khusus tadi ya. Memang awal sekali saya bertugas di kota Semarang ini kan memang kota Semarang sempat digoyang dengan adanya intoleran. Munculnya beberapa mom-mom-mom yang mengusung tentang agama, pemahaman, pandangan yang nanti tujuannya akan memperkeroswasana, kemudian akan menimbulkan keretakan kerukunan bangsa, kemudian yang lebih ke atas lagi ya nanti akan terjadi perpesanan antara anak bangsa. Itu yang kami cekat. Jangan sampai terjadi akan hal itu. Boleh kita artinya memiliki suatu pandangan ataupun pemahaman tentang kaedah agama yang berbeda, namun prinsip kita harus tetap rukun. Pancasila ini adalah hal yang utama. Kerukuhan, keuntuhan, kesatuan-kesatuan bangsa ini harus selalu kita tukuk, kita biarkan dengan baik supaya kita betul-betul dapat ujukan. Saya selalu menyampaikan bahwasannya kan kita ini kan tinggal mewarisi. Kita bukan sebagai pencetus, kita-kita ini bukan sebagai pendiri, kita-kita ini bukan sebagai penggagas tentang Pancasila, Bineka Tunggal Ika, kemudian NKRI, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang selalu saya kemurakan. Sehingga memang saya memiliki satu misi, satu visi di Kota Semarang ini bagaimana untuk...